Walaupun tanpa paleter, disini saya sukses pinjam saldo OVO terbaru 2024 Pinjam saldo OVO langsung cair, bisa tanpa KTP Mau tau caranya? Yuk tonton video ini sampai selesai guys Sebelum keisi videonya, disini saya ingin kasih info nih teman-teman Di video ini ada giveaway saldo dana di nominal 1 juta rupiah Untuk 10 orang terpilih, masing-masing akan mendapatkan 100 ribu rupiah Akan saya umumkan secara live Kalian cukup ikuti syarat untuk mendapatkan saldo dana gratis ini ya Kalian cukup tonton video ini minimal 3 menit Subscribe dan like channel ini Komentar positif dan tambahkan hashtag maudana Share video ini ke sosmed dari sekarang juga teman-teman Yang menang hanya yang memenuhi syarat di atas Oke untuk kalian yang ingin melakukan pinjaman saldo OVO yang langsung cair Bisa tanpa menggunakan KTP Langkah yang pertama disini silahkan kalian klik di bagian finansial ya teman-teman Di bagian finansial disini ada 3 fitur Yaitu U-Card, Proteksi, maupun Invest teman-teman Disini kita bisa klik yang U-Card ini Kalian yang ingin pinjam saldo OVO Tonton terus ya supaya kalian berhasil pinjam saldo OVO terbaru di tahun 2024 Nah di bagian Neofo U-Card ini Ajukan Neofo U-Card sekarang OVO U-Card adalah kartu kredit eksklusif dengan berbagai keuntungan Bonus OVO point hingga 550 ribu rupiah Gratis iuran tahunan seumur hidup Diskon sampai dengan 50% di berbagai persen Disini juga ada fitur kartu Seperti lacak setiap proses aplikasi atau kartu kredit Aktivasi dan blokir kartu lewat aplikasi Cek daftar transaksi dan tagihan kartu kredit Konversi transaksi jadi cicilan maksimal 24 bulan Cara daftarnya sangat mudah Mulai dengan klik ajukan kartu kredit Lengkapi data diri kamu kurang lebih 5 menit Upload foto selfie dan dokumen seperti EKTP, NPWP, dan selip gaji Pengajuan disetujui dalam 1-4 hari kerja Langsung saja disini kalian klik ya pengajuan OVO U-Card Disini ada data diri lengkap kamu Kalian masukkan untuk nama depan, nama belakang, dan nama kartu Bebas ya teman-teman Lalu di bagian bawah disini ada NPWP Lalu pendidikan terakhir dan tempat lahir Kalian lengkapi saja data diri sesuai dengan KTP kalian Supaya pengajuan OVO U-Card kalian gampang disetujui Setelah kalian berhasil mendapatkan kartu OVO U-Card Teman-teman Disini silahkan kalian buka aplikasi Shopee Nah disini silahkan kalian pilih variasi yang ingin kalian cairkan dari OVO U-Card tadi ya teman-teman Ini ada nominal 600 ribu, 700 ribu, 750 ribu, hingga 1 juta rupiah Disini ada adminnya 1 juta 90 ribu rupiah teman-teman Setelah itu kalian klik beli sekarang saja Nah selanjutnya di bagian sini silahkan kalian pilih yaitu kartu kredit atau kartu debit teman-teman Kalian klik disini tambah kartu kredit atau debit baru Selanjutnya disini silahkan kalian masukkan untuk nomor kartu OVO U-Card kalian Tanggal keluar duluarsa, CVV dan nama di kartu kalian ya Lalu alamat tagihannya juga harus sama dengan yang didaftarkan di aplikasi OVO U-Card tadi teman-teman Oke untuk kalian yang ingin pinjam saldo OVO ada alternatif lain tanpa menggunakan paleter ya Kalian bisa pergi ke bagian menu saya disini teman-teman Disini saya sudah aktifkan fitur S-Pinjam ya teman-teman Untuk kalian yang ingin pinjam saldo OVO kalian bisa gunakan fitur S-Pinjam by Shopee ya teman-teman Limit tersedia hingga 3 juta rupiah Disini total limitnya ya Kita bisa klik disini untuk pengajuan ya teman-teman Selanjutnya disini masukkan jumlah pinjaman Tersedia mulai dari 500 ribu hingga 3 juta rupiah teman-teman Disini saya akan pinjam saldo OVO di nominal 1 juta rupiah Lalu disini untuk proteksi S-Pinjamnya kalian bisa aktifkan atau tidak ya teman-teman Bebas Selanjutnya disini ada pilih rekening bank kamu Kalian klik saja disini ya teman-teman Nah selanjutnya di bagian rekening teman-teman kalian tambahkan disini Tambah rekening baru Lalu kita pilih yaitu bank permata ya teman-teman Kalian bisa scroll saja ke bawah disini untuk memasukkan nomor OVO teman-teman Oke selanjutnya disini kita buka aplikasi OVO lagi Selanjutnya kita pilih yaitu top up Di bagian top up kita pilih yaitu ATM Di bagian ATM kita pilih yaitu permata bank ya teman-teman Selanjutnya disini ada kode yaitu memasukkan 64 ya Kita masukkan disini teman-teman 64 lalu nomor OVO kalian teman-teman disini Lalu kalian bisa cek rekening bank Nah disini saya sudah tambahkan yaitu rekening OVO saya ya teman-teman Yaitu bank permata kita pilih saja klik konfirmasi Selanjutnya kalian bisa scroll ke bawah Disini kita bisa lihat ya untuk membayaran bulanan Yaitu 122 ribu selama 12 bulan dari pinjam 1 juta rupiah Pinjam saldo OVO Lalu kita klik tanda tangan perjanjian dan kirim Oke semoga video ini bermanfaat Terima kasih bye bye